Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tenang dimana saja berada bahwa pada pagi hari ini kami berada di kandang Nyapatur di kota Bengkulu dimana pada pagi hari ini kami akan melakukan insiminasi pada sapi Bali ini sudah beranak yang keempat ini pada lagar air ini sapinya eh kejala birahi sebenarnya memang dari kemarin sore tetapi baru pagi hari ini kami lakukan setelah kami lakukan palpasi memang sapi ini masih birahi itu bentar lagi akan kita lakukan baik pada pagi hari ini kita akan lakukan insiminasi pada saat di Bali kita melakukan insiminasi ini dengan menggunakan strobali karena memang peternanya agak ketakutan ketika ini diisi dengan gas yang lain karena ada kejadian kemarin sati yang indonesia itu kebetulan dia kesulitan melakukan sehingga hidupnya mati itu pada hari ini kami dilakukan dengan insiminasi dengan strobali oke kalau di panci celana kecil-kecil itu tapi belum ini saya belum jatuh ya karena umurnya juga belum masuk ini ada satu lagi sapi jenis angus ini silangan dari indukan Bali indukan Bali kemudian disilang dengan angus ini umur lebih kurang 4 bulan ini induknya tidak kalinya ini berjenis kelamin jantan guys lumayan perkembangnya sangat bagus oke sahabat ternak ini ada satu lagi sapi jenis angus sapi jenis angus ini kami silangkan dari indukan Bali jadi kebetulan di tempatnya Pak Tur ini memiliki induk-induk Bali yang lumayan besar sehingga sapi-sapi atas nama kepemilikan beliau ini kami silang dengan sapi-sapi ras Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dan keturunnya pun bagus ini umur 18 bulan guys 18 bulan jenis kelamin betina ini sudah kami insiminasi mudah-mudahan ini bunting ini sudah insiminasi sekitar satu bulan yang lalu sehingga kami tadi menyampaikan kepada peternaknya agar satu bulan kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan tetapi kalau lihat dari siklus ini tampaknya sudah bunting karena siklusnya satu kali sudah lewat Akan tetapi untuk lebih pasti nanti satu bulan kemudian sapi ini kita lakukan pemeriksa baik sahabat ternak dimana saja berada tampak di belakang kamera kita sapi ras angus ini berjenis kelamin betina setelah kami lakukan kegiatan insiminasi di lapangan ternyata memang sapi bali disilang ini angus ini keturunnya luar biasa ada tiga ekor pada kandang ini sementara satu ekor ini sudah dewasa kelamin dan dewasa tubuh sehingga dia sudah dirahi dan sudah kami lakukan insiminasi syukur-syukur nanti sapi ini langsung bunting guys ini merupakan salah satu cara petugas mesejahterakan para peternak yang ada di kota Bengkulu baik sahabat ternak demikian episode yang pada kali ini nanti kita lanjutkan pada episode yang berikutnya mungkin masih banyak video-video menarik dari kami salam satu hobi buat para peternak dan petugas yang berada di wilayah kota Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya selamat datang